Melanjutkan cerita pertarungan antara Luffy dan Kaido di puncak Tengkorak Onigashima Salah satu Maris tampak berada di lokasi yang sama untuk memberikan live report ke seluruh wilayah Onigashima Maris itu melaporkan bahwa Yamato dalam kondisi terluka Sementara ada dua sosok naga yang saling meradapkan satu sama lain Naga pertama adalah naga berwarna biru yang merupakan jilmaan dari buah iblis yang dimakan oleh Kaido Sementara naga kedua naga berwarna pink adalah Momonosuke yang mampu berubah jadi naga raksasa berkat bantuan Shinobu Luffy yang berdiri di kepala Momo pun bertindak layaknya penunggang kuda yang mengendalikan segala garak gerik dari Momo Setelah momen pengumuman dari Maris, Kaido langsung melancarkan Bolo Bridge ke arah Momo dan Luffy Beruntung Momo berhasil menghindar sambil mengatakan bahwa tujuan utamanya ke puncak Onigashima adalah bukan untuk bertarung Melainkan mengantarkan Luffy Luffy lantas membisikkan sesuatu ke Momo sebelum dia melempar untuk menyerang Kaido dengan jurus Gomu Gomu Elephant Gun Serangan itu sukses menghantam Kaido dan tiba-tiba Momo bergerak untuk melancarkan serangan susulan ke Kaido Ternyata bisikan yang Luffy berikan adalah permintaan agar Momo memberanikan diri untuk menggigit Kaido Dan dendam kesumat Momo terhadap Kaido mendorong dia akhirnya berani untuk menyerang pemimpin Beast Pires tersebut Meski berhasil menggigit Kaido, ternyata serangan Momo tidak berpengaruh banyak Kaido dengan cepat bangkit dan mengancam akan membinasakan Momo karena berani menyerang dirinya Namun di momen tersebut, Momo yang ketakutan mendapatkan pertolongan dari Luffy yang langsung mengelancarkan pukulan dan membuat Kaido kembali tersungkur Luffy lantas berteriak pada Momo dan mengatakan bahwa anak dari Kozuki Oden itu baru saja menggigit seorang Yonko Dan itu seharusnya dari motivasi agar Momo tidak perlu takut pada apapun di dunia ini Momo pun mengamini ucapan Luffy dengan mengatakan bahwa saat ini dia tidak takut lagi pada apapun dan siap membantu Luffy mengalahkan Kaido Setelah menyemangati Momo, Luffy pun kembali mendeklarasikan diri bahwa dia akan bisa mengalahkan Kaido Ucapan Luffy itu terdengar ke seluruh penjuru Onigashima Lantaran Maris yang tadi memberitakan live report masih ada di lokasi pertarungan Orang-orang yang mendengar ucapan Luffy pun langsung bersemangat dan memberikan dukungan pada Luffy Nami, Otama, Frankie, Kid, dan Lau adalah orang-orang yang bersyukur bahwa Luffy baik-baik saja dan masih dalam kondisi prima untuk menghadapi Kaido Sementara Kaido tampaknya tidak suka dengan pidato Luffy itu dan menemihkan Kapten Bajak Lok Topi Jerami tersebut Dia mempertanyakan apakah Luffy masih yakin dengan peluangnya untuk mengalahkan Kaido Dan Luffy memberikan jawaban yang sangat lantang bahwa selama dia masih hidup, maka peluang itu masih ada Mengakhiri obrolan itu, Luffy dan Kaido saling beradu kekuatan Houshoku Haki hingga membuat langit di sekitar Onigashima terbelah Ini bukan pertama kalinya langit di dunia One Piece terbelah akibat benturan Houshoku Haki Sebelumnya, peristiwa serupa pernah terjadi saat Shanks beradu dengan Shirohige dan saat Kaido beradu dengan Big Mom Terbelahnya langit di dekat Onigashima ternyata memberi bantuan pada Nikomomushi dan Ionorashi Dua orang pemimpin suku mings itu sempat kewalahan menghadapi Perospero dan Jack Lantaran bulan di Onigashima tertutup awan dan membuat keburuannya tak mampu menggunakan mode sulung Perospero dan Jack pun mengatakan bahwa mereka sangat beruntung karena jika Inu dan Neko tetap mempertahankan mode sulung Maka mereka pasti bisa mengalahkan Perospero dan Jack Namun tidak lama setelah itu, langit pun terbelah dan bulan pun kembali terlihat Inuarashi dan Nikomomushi kembali bangkit Mode sulung kembali diaktifkan Dan dengan jurus Oden Itoryu, keduanya akhirnya mampu mengalahkan Perospero dan Jack Episode kali ini pun ditutup dengan kekalahan dari anak tertua Big Mom dan salah satu dari All Star Kaido Dan di momen itu, sosok Orochi kembali muncul setelah hilang selama beberapa episode Ada dua hal yang jadi fokus utama dari jalan cerita One Piece episode kali ini Pertama adalah kondisi Yamato, Momonosuke, dan Luffy yang masih sibuk berhadapan dengan Kaido Kedua, pertarungan antara King dan Zoro yang tampak semakin sengit Pada episode sebelumnya, Luffy dan Kaido saling beradu kekuatan Hosoku Haki Yang membuat langit di sekitar Onigashima terbelah Momen itu lantas mengingatkan Yamato dan Momo pada cerita yang terdapat di buku ceratan perjalanan Oden Dalam ceratan itu, Oden mengatakan bahwa dia pernah melihat momen langit terbelah Yaitu saat Goldie Roger dan Shirohige saling berhadapan Saat itu, kata Oden, kedua bajak laut legendaris itu pun sama-sama beradu Hosoku Haki Momen Kaido vs Luffy pun mengingatkan Yamato dan Momo pada cerita yang dikisahkan Oden Yamato yang tampak terluka akibat serangan Kaido Mulai menyadari bahwa luka yang dia derita cukup parah Namun belum sempat beristirahat agar lukanya tidak tampak parah Yamato diminta Luffy untuk membantu Momo untuk menghentikan pergerakan di Onigashima Untuk diketahui, Onigashima kini sudah melayang dan semakin dekat dengan Flower Capital Nah, Momo yang kini sudah berada dalam wujud naga diharapkan mampu menghentikan laju Onigashima Dan menggagalkan usaha Kaido yang ingin memindahkan Onigashima ke Flower Capital Masalahnya adalah, Momo ketakutan dan belum bisa mengendalikan kekuatan sebagai seekor naga Oleh sebab itu, Luffy meminta Yamato untuk mengajarkan Momo mengadilkan kekuatannya Mendengar permintaan Luffy itu, Yamato langsung naik ke kepala Momo dan meminta dia Untuk segera terbang menjauh dari arena pertarungan Kaido vs Luffy Kaido yang menyadari rencana Momo dan Yamato Sempat memalingkan wajah dari Luffy dan berusaha mengejar Momo dan Yamato Palu gada pun diayunkan Kaido ke arah Momo Tapi Yamato menahan serangan itu sambil meminta agar Momo segera terbang menjauh dari Onigashima Dan dari arah belakang, Luffy tiba-tiba muncul untuk menarik Kaido kembali ke arah pertarungan keduanya Luffy lantas meminta Yamato fokus membantu Momo dan menyerahkan Kaido pada dirinya Yamato pun menyadari bahwa Luffy ingin bertarung satu lawan satu dengan Kaido Dan akhirnya setuju untuk tidak mengganggu pertarungan itu dan memilih fokus membantu Momo Momo yang masih merasa takut untuk terbang meluncur jatuh ke arah lautan Namun di momen itu, Yamato mengatakan bahwa sebenarnya seekor naga tidak bisa terbang Melainkan berjalan di atas udara menggunakan Homuragumo alias awan api Yamato meminta Momo untuk fokus berpegangan pada udara dan menciptakan Homuragumo agar dia bisa terbang Saran itu pun diikuti Momo dan akhirnya naga borna ping itu bisa terbang dengan berpijak pada awan api Masalah tidak berhenti sampai di situ Saat Momo sudah berhasil terbang Yamato melihat ada keanehan pada Onigashima Bebatuan di bagian bawah pulau pun mulai berjatuhan Dan dia berkesimpulan bahwa kekuatan Kaido mulai melemah Sehingga Homuragumo yang dia gunakan untuk mengangkat Onigashima jadi tidak stabil Di momen itu, Momo yang baru bisa menggunakan Homuragumo pun diminta Yamato untuk menciptakan awan dalam bentuk raksasa agar bisa menopang Onigashima agar pulau itu tidak jatuh ke pulau kapital Menurut Yamato, jika Onigashima terjun bebas ke dataran Wano Kuni, maka akan terjadi kehancuran besar yang memakan banyak korban jiwa Selanjutnya, fokus cerita kedua di episode kali ini adalah soal pertarungan Zoro dan King King tampak mengamuk di panggung utama Onigashima hingga menyebabkan banyak orang terhempas, baik itu lawan maupun kawan Tampak King menggunakan mode hybrid dari buah iblis miliknya Zoro yang jadi lawan utama King pun terhempas hingga tubuhnya menabrak Franky yang sedang berlari Namun Zoro menolak untuk dibantu oleh Franky lantaran dia sudah berniat untuk menghadapi King sendirian dan yakin bahwa dia akan memenangkan pertarungan itu Usut punya usut, amarah yang diperlihatkan King ternyata disebabkan oleh Zoro Salah satu anak buah bis pires mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada seorang pun yang melihat wajah asli King Di pertempuran kali ini, Zoro sukses menebas King hingga topeng yang dia gunakan lepas dan menyebabkan sebagian wajahnya terlihat King yang tidak suka dengan itu lantas menyerang Zoro secara bertubi-tubi Dalam satu serangan, tubuh Zoro menghantam tembok hingga tembok itu jebol dan hampir membuat tubuh Zoro jatuh ke lautan Beruntung, Zoro sadar akan hal itu dan menggunakan jurus untuk melempar tubuhnya kembali ke dataran Onigashima Episode pun ditutup dengan percakapan antara Zoro dan King di mana Zoro tidak akan memaafkan King jika dia tidak membunuhnya menggunakan pedang Sementara itu, King pun tidak akan memaafkan Zoro karena dia telah membuat sebagian wajahnya terlihat oleh orang keleak ramai